Intro Assalamualaikum sahabat adik Raysa dimanapun berada Saat ini saya berada di jalan Terong Di rumah Bapak Kasib yang kami bangunkan Kami akan coba perlihatan kepada rekan-rekan semuanya Sahabat adik Raysa Rumah yang kami bangun ini adalah tipe 60 Tipe 60 Awalnya ya kemarin ada permintaan tambahan ya setelah rumah ini udah jadi Ada permintaan tambahan dari pemilik rumah untuk menambah dapur Ayo untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung ke dalam Mari kita masuk ke dalam Ini penampakan dari luar ya rumah Bapak Kasib Yuk kita coba untuk lihat bagian dalam Beliau kemarin request dengan pintu depan adalah buka dua ya Nah ini request dari beliau juga Pakai turn light ya tambahan ya Kemudian ruangan ini dikasih sedikit pemalih diatas untuk membatas ya Ruang tengah sama ruang tamu maunya beliau jadi ruang ini biar tetap terkesan luas Kan tapi terpisah tempatnya ya tidak tidak menjadi satu Kalau ada acara masih bisa Nah rumah ini Kamarnya ada dua Ada dua Ada dua Ada dua Satu di depan Nah ini Ini kurang lebih 3x3 Lampunya belum ada jadi untuk kehidupkan Kemudian ini adalah kamar satunya lagi hampir sama ukurannya Beliau dominan memilih warna hijau ya Untuk ruang tamu sama ruang ini hampir sama Tapi ruang yang tengah ini biar terkesan kontras Beliau memilih warna berbeda dengan ruang tamu Sehingga nanti agak lebih terkesan kontras ya Nah termasuk warna di dapur ya Ini juga warnanya juga dibuat beda Nah ini adalah dapur Jadi dapur ini adalah tambahan ya Dimana tadinya planningnya tipe 60 sudah pers dapur Tapi beliau karena pengen lebih besar lagi Jadi dapurnya dipisah Nah ini arah ke samping ya Dimana ini kamar mandi ada disini Nah disini ada kamar mandi dua ya Nah ini khusus mandi tersendiri ya Beliau ada disano minta dua Sama WC juga beliau minta terpisah Nah ini WC Nah ruangan ini kita buat semi terbuka Harapannya kalau nanti beliau mau nyuci atau jemur baju Di dalam sini tidak Apa ya Tidak hujanan akan tetapi cepat kering Karena cahaya matahari ada Kalau siang itu dari sisi sana Ya yang terbuka Nanti ini kita kasih pengaman keralis Ya kita coba lihat Ini teman-teman kalau mau lihat Apa namanya Kualitas garapan kami Ini bisa dilihat Tembok ini Ini kena cahaya Ini cukup rapi Cukup rapi Mungkin kalau mau yakin Dipegang Dipegang Insya Allah tembok kita Yang kita kerjakan ini Cukup halus Ya cukup halus Jadi kalau Mau melihat kualitas kerjaan Baik dan tidak baik Diantaranya adalah Dipegang Dan Di kami Kerjaan rapi ini Tidak perlu pakai pelamir Ya Kami pernah berdebat sama Konsumen Sama tukang Fungsinya pelamir apa Jadi Jadi Tukang menyampaikan Untuk merapikan Tembok Yang kurang rapi Ya Takkan tapi kami Coba untuk Ini ya Dengan bahasa yang lebih Nyaman Kalau pendapat saya Ya Pandangan dari saya Pelamir itu Fungsinya adalah untuk menutupin kerjaan tukang yang kurang rapi Ya Harapan saya Dari situ tukang bisa Berpikir panjang Bagaimana dia ikut saya Kerja itu hati-hati Ya Kerja itu hati-hati Dan garapannya rapi gitu loh Tidak hanya sebatas Kerja Karena standar rumah yang kami bangun Untuk kerapian Itu Seperti rumah pribadi Bukan BTN pada umumnya Nah ini Ruangan ini Yang dapur kami kasih ruang sekecil di belakang sedikit ya Ini Berbatasan dengan tanah sebelah Karena tanahnya habis Tetap ada ruang terbuka Tujuannya satu Agar Beliau masak Asapnya biar segera keluar Dan ada udara situasi di sini Dan yang kedua ya tadi tuh Di Bagian belakang ini Bisa dipakai Untuk Ya Sifuasi udara Ke ruangan dapur ini Jadi Dapur ini Sifuasi udaranya ada tiga Dari Belakang Dapur Dari samping Sama dari Sini Samping rumah Ini yang kedepan mau dikonsep jadi garanti sama beliau Oke Sahabat Raisa Dimana pun berada Ini yang bisa kami Sampaikan Salam sukses Dari Arak Raisa Jangan lupa Like dan komennya Atau ada saran Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Seolab by Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari 2 Mereka Atau VID père